Jadikan dirimu anak yang soleh, karena kebaikanmu akan menjadi amal jariah bagi orang tuamu. Dan perbanyak sedekah untuk orang tuamu. Mampu pergi ke Mekah, laksanakan haji atas nama orang tuamu. Terima kasih pemirsa MHC TV, masih bersama kami di sini, di siraman kolbu. Masih ada Desita Marani yang ngikutin mulu. Ya, aku seneng kan kalau datang ke tempat AA sama Abi tuh. Bawa ilmu, jadi nyampe rumah tuh ada manfaatnya gitu loh. Alhamdulillah. Nih hari ini kita sedang membahas tentang dosa. Ya. Ngemeledos dikasih rasa. Ya bener kata orang, keluar gak berasa gitu artinya. Ini ngomongin tentang dosa nih, tadi kan ngebahas ada dosa kecil, ada dosa besar. Lebih detail lagi Debbie, ada yang mau sampaikan yang mengenai dosa besar itu apa saja sih diri. Ya, ini kalau sudah bicara macam-macam dosa besar Kak Irfan. Jadi Abi Amir ingin menunjukkan kepada Kak Irfan, bagaimana pembahasan para ulama itu luar biasa. Oke. Biar tadi juga tahu ya. Iya bener. Ini pakai bahasa Arab Kak Irfan ya. Makanya kita tuh kalau rujukan ke bahasa Arabnya itu namanya asli Kak Irfan. Oke. Pertama, ada teks Quran maupun hadis mengatakan bahwa itu dosa besar. Berarti itu dosa besar. Misalnya nih Pak yang dikatakan, Nabi bersabda. Termasuk dosa besar anak yang mengejek orang tuanya. Mengejek? Iya mengejek orang tuanya. Mengatakan *** pakai bahasa binatang. Kata-kata kotor. Iya, kata-kata kotor. Pokoknya bahasa binatang diucapkan ke orang tuanya. Ini dia. Apalagi kan ngomong ah juga udah gak boleh kan. Iya, ini gak boleh. Aja gak boleh. Walata kullahu ma'ufmin kata Allah. Apalagi langsung mengatakan kata-kata binatang ke orang tuanya. Mungkin buat kita. Ih, emang ada yang setega itu. Zaman sekarang mah banyak ya biya. Benar. Kita juga ah. Sampai malah ada yang berani anak itu berbuat aniaya kepada orang tuanya. Betul, betul, betul. Loh, sama besar itu? Tapi kata Nabi. Sahabat tanya, wahai Rasul. Apakah ada anak menjelekan orang tuanya? Memisu-misu orang tuanya? Memang ada? Kata Nabi. Kalaupun dia tidak langsung memisu orang tuanya. Dia misu-misu orang tua seseorang. Lalu orang itu memisu orang tuanya. Ini dia termasuk juga melakukan dosa yang sama. Jadi kita ke orang tua orang lain gitu misal? Misalnya nih. Misalnya nih. Misalnya nih. Misalnya Kak Irfan bilang misu orang tua Tehdes. Tehdes membalas misu ke orang tua Kak Irfan. Itu termasuk kata Nabi. Oh misalnya gini. Eh dasar bapak kamu kan gini-gini. Iya, iya, iya. Kamu bilang, iya bapak kamu juga sama dosanya. Sama dosanya. Dan itu termasuk dosa besar. Bi, kalau dosa besar itu bisa diampunin gak sih bi? Hmm? Kalau dosa besar itu bisa diampunin gak sih sama dia? Diampuni dengan cara bertobat. Bertobatnya itu lebih. Kadang-kadang kita itu melakukan dosa. Tapi kita gak tahu bagaimana cara bertobat. Dan apakah tobat kita itu diterima atau tidak. Nah, berarti kalau gitu satu-satu. Sekarang kan dosa besarnya tentang orang tua. Bertaubat yang ada hubungannya dosa sama orang tua Pak? Pertama, dia menyesal. Kedua, tidak mengulangi lagi. Ketiga, dia datangi orang tuanya. Lebak di perang tuanya dengan sepenuh-penuhnya. Jangan menunggu lebaran doang. Jangan menunggu lebaran. Dan lebaran itu kan hanya formalitas Kak Irfan. Kadang-kadang. Bi, itu baru satu. Kalau misalnya ternyata orang tuanya udah keburu meninggal gimana Bi? Kan ada anak-anak mungkin yang baru dapet hidayahnya atau baru disadarkan. Tapi orang tua udah meninggal. Nah, kalau orang tua sudah meninggal. Masa digali itu baru cuntangan? Digali, cuntangan gitu. Jadi kalau orang tua sudah meninggal. Jadikan dirimu anak yang soleh. Karena kebaikanmu akan menjadi amal jariah bagi orang tuamu. Dan perbanyak sedekah untuk orang tuamu. Mampu pergi ke Mekah, laksanakan haji atas nama orang tuamu. Mereka akan merasa bahagia di alam berzak. Itu salah satu cara menutupi dosa terhadap orang tua waktu kita. Dan masih yang lalu. Berbuat baik juga dengan kenalan-kenalan orang tua kita. Salah satunya itu juga ya? Menjalin silaturahmi gitu ya. Mendekati silaturahmi kepada teman-teman dekat orang tua. Kemudian seperti Nabi. Nabi berbuat baik kepada semua teman-teman Ibu Ndha Khadijah. Oke, oke. Itu yang pertama. Dosan besar ada kepada orang tua. Ada apa lagi, Bi? Jadi yang kedua ke Irfan nih. Ciri dosa besar nih. Ayyata rottab alaiha haddun min hududillah. Kalau dia mengerjakannya, Allah sudah menyiapkan hukumannya. Maksudnya? Ya. Misalnya nih. Az-zaniyatu wa zani fajlidu kulla wahidimin huma mi'atajalda. Seorang penzina, maka dia dihukum seratus cambukan. Udah jelas juga disebutkan? Ya, itu berarti Anda jelaskan hukumannya dalam Al-Quran. Maka dia termasuk desa besar. Oh, jadi ada beberapa, salah satunya berzina. Iya, salah satunya berzina. Nah, gimana? Orang tua berzina. Bisa gak kita bertobat juga itu, Bi? Cara bertobatnya adalah menyesal. Kemudian tidak mengulang lagi. Setelah itu berbuat baik. Oke. Kalau kepada Allah, maka dia mentaati Allah. Tidak melakukan dosa-dosa lagi. Kan kalau dulu itu ada cambuk gitu kan. Sampai sekarang juga masih ada. Iya, iya, iya. Yang berzina. Nah, kalau misal tidak ada hukum itu di tempat kita tinggal, gimana? Ya, sudah istighfar aja, Kak Irvan. Oke. Ada lagi, Bi? Terus yang ketiga, Kak Irvan. Ya, jadi yang ketiga adalah. Ayyusof zambu bi'annahu mobiqot minal mobiqot. Nih, seperti misalnya nih. Nabi menyebutkan bahwa itu termasuk desa besar. Misalnya nih, contohnya. Yang pertama tadi kan yang tertulis di Al-Quran. Yang kedua yang jelas hukumannya. Ada juga hukumannya. Yang ketiga. Yang ketiga, Nabi menyebutkan itu termasuk desa besar. Contoh. Misalnya, jauhilah tujuh. Kata Nabi. Pertama, asyirkubillah. Sihiri kepada Allah. Yang kedua, sihir. Sihir. Yang ketiga, kotru nafas, bunuh diri. Bunuh diri. Ya. Yang keempat, aku riba. Makan riba. Riba. Terus yang kelima, makan harta anak yatim. Hukumal yatim. Terus yang keenam, atawaliyah mazhaf. Lari dari pindahan tempur. Ada perang, berlangsung. Ada perang, kita kabul. Nyalamatin diri. Termasuk desa besar. Ya. Terus yang keempat, menuduh. Orang yang suci, menuduh berzinah. Pokoknya hati-hati. Sampai saya meluduh. Selanjutnya ada apa lagi, Bi? Yang keempat, Kak Irfan. Adalah. Allah menyebutkan bahwa dosa itu menjijikkan. Seperti. Jangan dekat izinah. Karena izinah itu merupakan fahisah. Itulah dosa besar. Zinah berdosa besar. Bisa besar. Gimana supaya terhapus ketika sudah melakukan zinah? Selain bertobat yang tadi itu ya? Tiga, tiga hati. Menyesal. Tidak berlaku lagi. Kemudian dia mengisi hirupnya di kebaikan-kebaikan. Kalau habis menyesal bertobat, kan diulangi lagi? Nah, kalau diulangi lagi. Tomat, tobat, kumat, ah. Ini kayaknya istilah baru nih. Saya belum pernah menemukan di buku-buku. Iya kan? Tomat, tobat, kumat. Oh, ada di wali juga, kan? Iya, iya, iya. Ada lagi, udah? Iya. Itu dosa-dosa besar masih banyak. Banyak, banyak. Ada lagi, tadi Abi itu sempat bilang bunuh diri. Oh, iya, iya. Jadi itu kan termasuk sementara ketika suasana pandemi kayak sekarang gini. Banyak banget kan, ah, peristiwa-peristiwa yang kayak gitu. Gimana orang sudah bunuh diri, terus sudah mati, baru tahu itu dosa besar. Halnya gimana tuh, Bi? Jangan sampai berarti kok itu. Makanya kata Allah. La tay asumirrawhillah innahu la yaya asumirrawhillah innal qawmul kafirun. Jadi bunuh diri ini termasuk orang yang putus asal. Dan ketika dia bunuh diri, maka dia mati dalam keadaan kafir. Kalau misalnya nih, A, ya. Abi juga biasanya nih, istri-istri seperti saya. Kadang-kadang masih suka banyak hilaf nih, Bi. Sama suami, gak menta hati suami. Kadang-kadang juga merasa. Iya, kadang-kadang tuh gini loh. Kita tuh masih suka mengatakan tidak atau bahkan menyangkal dengan apa yang diminta sama suami. Itu dosa gak sih, Bi? Ya dosa lah. Jadi surganya istri tuh di suami. Dosa. Kamu bangga ya sebagai suami. Tapi kalau istri berdosa, suami yang kena juga, tahu ya, Bi. Kalau istri melakukan dosa di luar, suami juga yang kena Nabi. Iya benar. Kalau suami tidak mendidik, kan. Al-Rijal kawamun al-Nisa. Seorang laki-laki adalah dia bertanggung jawab di rumahnya. Makanya maksudnya apa? Dia bertanggung jawab dalam pendidikan istrinya juga. Kalau dia tidak mendidik istrinya, maka dia dosa. Misalnya contoh. Kenapa ketika Nabi Adam dan Ibu Dahawa melanggarin surga, Allah tidak menyebutkan Ibu Dahawa. Iya, iya. Padahal seharusnya kan Adam dan Ibu Dahawa. Iya, betul, betul, betul. Nah, karena apa? Nabi Adam ketika itu tidak membiarkan Ibu Dahawa, sehingga Ibu Dahawa melanggar ketika itu. Maka dosanya dipikulkan ke Nabi Adam. Oh, iya. Baru sadar, Bi. Kenapa ayatnya seperti itu. Makanya seorang laki-laki wajib salat jumat. Supaya dia mencari ilmu, supaya dia mendapatkan persepsi, dan dia pulang ke rumahnya mendidik istrinya, supaya istrinya berbuat dosa. Sehingga suami tidak bertanggung jawab atas dosa istri kalau dia sedang selanggar. Eh, tapi ngomongin soal istri sama keluarga, misalnya, gimana, Bi, kalau misalnya ada perebutan hak waris, Gara-gara-gara rebutan waris, selainnya, suami, istri, bahkan saudara-saudara gontok-gontokkan karena sebuah harta itu dosa besar atau dosa kecil. Memutuskan telah istilah lain karena harta, harta apa pula? Salah satunya harta waris. Termasuk dosa yang Allah sebutkan dan Allah tidak suka. Kamu berebut harta warisan dan kamu mencinta harta berlebihan sampai bermusuhan. Ini yang Allah tidak suka. Jadi, harta warisan itu harus dibagi sesuai dengan ketentuan Allah. Tidaklah kamu bagi harta Allah itu. Itu bukan harta kamu, itu harta Allah. Allah sudah menentukan ketentuan masing-masing. Maka jangan sampai setiap orang suka-suka mengaku ini hartaku lalu dibagi seenaknya. Tidak bisa, itu harta warisan itu. Harta Allah. Ngomongin soal harta dan dibagikan. Kalau kita punya anak buah, kita membayar upah kepada anak buah kita. Terus terlambat. Itu dosa juga atau tidak? Ini kepikiran saja. Karena ada. Biasanya kadang-kadang gitu. Berikan upah pegawai-mu. Berikan itu. Gaji mereka sebelum kering-keringatnya. Eh, orang pekerja saya mau pakai AC, tidak keringatan. Tidak dong, tidak gitu. Tidak keringatan. Tidak, tapi kata-tidak sebelum keringatnya kering. Bukan, bukan gitu. Saya usahakan pegawai saya tidak berkeringat. Oh, jadi dilaksanin terus biar telat telus layar gajinya. Saya gimana? Maksudnya gimana? Artinya segera, segera, segera. Coba dihitung ke Irvan. Kira-kira kalau ke Irvan sedang keringat, berapa menit itu kering? Dua menit lah. Tiga menit, lima menit lah. Ya, itu saja. Tapi kan bulanan, bukan harian. Iya. Maksudnya, intinya segerakan. Segerakan. Jika pas tanggal gaji, langsung berikan. Atau sebelumnya juga tidak apa-apa ya. Tua, jangan telat pasien. Astagfirullahaladzim. Iya juga sih. Tapi intinya sih, sesuai dengan kesemakatan, di tanggal berapa di situ harus disegerakan. Ya, benar. Kesemakatan di tunda-tunda. Iya. Oke, oke, oke. Jadi memang segala sesuatu itu bisa dijadikan dosa. Kalau memang kitanya juga sudah meniatkan ya, Bi. Misalnya orang yang berbohong di persidangan, itu Bi. Dia bersaksi, tapi dia berbohong di persidangan. Itu termasuk dosa besar. Iya kan? Itu termasuk dosa besar. Jadi dia sahaja tuzur. Yaitu memberikan kesaksian bohong. Juga di pemilu, dia mencoblos dengan karena dibayar. Itu semua, itu kesaksian bohong. Itu kesaksian besar. Dan kalau itu ternyata yang dia dukung anak seorang koruptor, dia kebagian dosa korupsinya. Padahal dia juga belum tentu kendapetan ya, Bi. Kalau dia korup. Tapi kalau begitu, Pak Ustaz aku gak akan milih. Nah, itu gimana? Nah, justru semakin gak milih, semakin dosa. Karena kamu telah memberikan kesempatan pada orang yang lain, yang mungkin dia tidak bertanggung jawab, telah menentukan suara mereka. Kalau pilihan kita salah? Kamu istihad. Setiap istihad yang karena pilihan hati, bukan karena dibayar. Itu dapat satu pahala sekalipun salah. Kalau benar dapat dua pahala. Aduh. 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 Udah gak. Makin-makin ceru banget. Teru banget. Teru banget. Teru banget.